Intro Halo, ketemu lagi sama gue Halo, saya Momo, saya dari MR Custom Garage Kali ini saya akan mengenali motor keluaran baru kita dari W175 Motor ini dengan konsep Royal RV seperti biasanya Oke, jangan sampai kelewatan ya video kita Terima kasih telah menonton! 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 Halo, Mo! Halo, Bro! Motor baru lagi nih Mo? Iya, baru selesai deh Sekitar pengerjaan lumayan lama juga 3 bulan Banyak kendala nya juga nih dari motor ini Oh, banyak kendala? Biasanya? Itu tuh di bengkel, kemarin udah 3 kali masukkan ular Dan akhirnya kita rombak bengkel semuanya Oh, jadi dari bengkelnya nih? Bukan, dari bengkelnya? Bukan, dari bengkelnya Ya, ini motor W175 Punya Pak Randy Kemarin kita ambil di daerah Karawang Terus, untuk konsepnya masih klasik ya? Mirip Royal Enfield Ya, ini konsepnya masih dibikin klasik ya Kayak Royal Enfield Ini udah yang beberapa kali kita kerjain dari basic W175 Tapi untuk warna silver baru kali ini kita kerjain Ini untuk yang warna silver yang pertama kali Ini dari kaki-kaki sendiri Lo nggak pakai ban klasik Tapi terlihatnya lebih padat ya, Mo? Ya, ban nya bukan ban klasik Ini pakai ban Yang biasa gue pakai ini ya Kayak ban Primax, murah meriah Tapi ya, bagus lah Untuk tampilannya juga pas lah Jadi agak-agak ke RMI-RMI gitu ya Kalau model-model ban-ban kayak gini Masih nyambung sama konsep ini Ya Tambahin apa aja, Mo? Nah, untuk ini yang gue ganti Atau gue tambahin Gue tambahin pakai engine guard Yang bawah ini Terus gue pakai windshield Ini windshield ini dari Geba Iya, Geba juga Ini produk model terbaru dari Geba ini ya Jadi kayak motor cheap ya? Kayak polisi ya Pas ya Terus gue tambahin tas samping Terus rangka biasa kita ubah belakangnya Parkour kita ganti depan belakang Lampu rem kita masih pakai lampu rem originalnya Namput kita custom Untuk filter kita open filter Karena udah nggak bisa lagi pakai filter bawaannya ya Jadi kita pakai filter kosok Spion kita pakai Rizoma Lampu Sen kita pakai lampu sen variasi Untuk lampu depan kita pakai lampu day maker 7 in Tapi pakai rumahnya tetap pakai rumah yang ori Ini juga part-part W175nya Juga masih banyak yang masih lu pakai ya Mo? Ya, setang Kita masih pakai asli nih setang Cuma gue tambahin racer Jadi posisinya agak ke belakang Dan nggak bakal pegel kayak aslinya Kalau aslinya W175 itu pegel banyak orang bilang Terus ini ada request juga dari bapak Motor ini pengen pakai inisial R di tanki nya Jadi nggak mau macam-macam Warnanya Silver Cuma pakai inisial R aja di tanki nya R itu ada artinya Nama anaknya Raka Bapaknya namanya Randy Istrinya siapa ya? Lupa gue Kalau nggak salah R juga namanya Rika atau siapa? Gitu Satu lagi keluarga baru katanya Reno Gua Kata bapak gitu Tambah lagi R katanya jadi berempat sekarang R nya Katanya Ya unik juga ya Mo? Untuk logonya itu sendiri Iya Ternyata bapak cuma minta R doang biasa R Tapi gue pikir-pikir kalau R doang Nggak pakai aksen luarnya gitu kan? Aneh gitu ya Akhirnya gue desain lagi Gue tambahin bulatan luar Kita pakai font nya yang agak bercak Nggak terlalu kaku Motornya keren Logonya keren Semoga jadi oke juga ya Mo? Amin Amin Mudah-mudahan Bapak nggak marah Dengan hasil yang lama ini Tapi dengan hasil yang bagus Bapak nggak lebih puas Terus selanjutnya nih Mo Dari sektor mesin Apakah ada perubahan? Kalau sektor mesin kita nggak ada perubahan ya Kalau untuk model-model kayak gini Ini masih pakai mesin standar Kayak kita nggak kita rubah apapun Cuma kita repain aja Semuanya kita repain lagi Mesinnya juga kita repain lagi Terus kena pot kita custom Carbo di open filter Tapi pakai carbo yang orinya Cuma kita tutup ice Karena kalau pakai kena pot racing Kalau ice nggak ditutup Ice nggak ditutup Biasanya suka meledak-meledak Motor ini juga bisa buat loncengan ya Mo? Ya Job kita bikin baru Dibikin double seat Depan belakang Ini pakai bahannya MBTEC Masih MBTEC Ada tas juga ini? Ya ini tas polisi ya Ini tas siswa Asli ini Tas siswa polisi Limited ya Susah-susah gampang nyarinya Masih dikasihnya seperti ini ya Mo? Domba juga gue pakai ini juga Terus Karena kita dekat sama SPN Lido Dan banyak yang nggak kepake gitu Kita ambilin Daripada nggak kepake Emang udah agak kusam ya Tapi Kita cuci lagi Bagus lagi Makasih Buat Teman-teman yang selalu support Video Channel Youtube kita ya Yang selalu komen yang baik-baik Bangun Kita Supaya kita lebih maju lagi Jangan lupa Buat Selalu support kita Tonton video-video kita Jangan lupa di like Subscribe Share video-video kita Ke teman-teman kalian Supaya kita makin semangat Buat Buat video ini Oke terima kasih Jaya terus Custom Indonesia Yuk Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax